Intro Selanjutnya Dinas Komipo Penintegrasian sistem IT di Pemprov Ini adalah hasil masukan dari BDK Atau hasil yang telahir kemarin Silahkan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab Silahkan Bu Tadis Terima kasih Dengan izin Bapak Sekda, Bapak Gubernur Dan Bapak Wakil Gubernur yang terhormat Kami akan sampaikan Penyediaan dan pengembangan Sistem informasi Dinas Komipo dan SKPD-UKPD terkait lainnya Disini dapat kami sampaikan Yang pertama adalah beberapa regulasi Terkait dengan pengelolaan TIK di Pemprov DKI Jakarta Mulai dari Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang 23 Dan seterusnya Sampai dengan kepada Peraturan Gubernur Nomor 142 Tentang sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan daerah Dimana di dalamnya juga Tercantum bagaimana Proses penganggaran Untuk kegiatan TIK Pada slide ini Kami sampaikan bahwa Untuk strategi integrasi Dari e-government Itu sudah dirangkum Atau sudah tercantum Pada pasal 120 PP18 Tentang perangkat daerah Dimana Pemerintah daerah Melalui perangkat daerahnya Memiliki kewajiban Untuk secara bertahap Menerapkan sistem informasi Yang terintegrasi Tata kelola dan organisasi TIK Tempok DKI Jakarta Ini mempunyai Empat komponen Yang saling berkait Merupakan bisnis proses Daripada pemerintah Provinsi DKI Jakarta Meliputi informasi Teknologi strategi unit Informasi teknologi Manajemen unit Informasi teknologi program Manajemen ofis Dan informasi teknologi audit Tujuan daripada Sistem informasi Manajemen daerah Jadi integrasi Daripada sistem informasi Yang ada di DKI Jakarta ini Sudah sebetulnya Dirangkum di dalam Atau kebijakannya Sudah terdapat Di dalam peraturan gubernur Nomor 39 Tahun 2012 Dimana pada intinya Adalah bahwa Sistem informasi daerah ini Harus dilaksanakan Secara terintegrasi Komprehensif Dan berkelanjutan Sesuai dengan Rencana induk Teknologi informasi Dan komunikasi Yang sudah Dikeluarkan kebijakannya Pada peraturan gubernur Tentang rencana induk TIK tahun 2008 Kondisi esisin Saat ini Tahun 2017 Dinas Bokinfo Telah membangun Jaringan fiber optik Yang terhubung pada 432 gedung Pemprov DKI Jakarta 266 koneksi Wifi Dan mikroway Yang terhubung pada 9 pulau Di Kepulauan Seribu Kemudian Dinas Bokinfo Juga telah menyiapkan Atau mengandakan Perangkat keamanan jaringan Serta menyediakan 1 data center Dengan 1 Disaster recovery center Yang berada di Bandung Saat ini Pak Kemudian Perangkat middleware Untuk integrasi Sistem informasi Kemudian Telah melaksanakan Integrasi 20 sistem informasi Kemudian Juga telah membangun Jakarta Smart City Control Room Dan Telah menyediakan Perangkat Big Data Analysis Pada slide ini Kami menggambarkan Lingkup tanggung jawab Beberapa pihak terkait Di dalam pengelolaan Aplikasi Dimana disini Kami membagi 2 Yaitu Aplikasi lintas sektoral Dan aplikasi Spesifik SKPD Aplikasi lintas sektoral Disini Contohnya adalah SIPKD Pak Dimana Di dalam SIPKD ini Beberapa sistem informasi Dari SKPD-SKPD lain Juga terintegrasi Di dalam SIPKD Diskom Infotik Mempunyai tugas Untuk memfasilitasi Dan mengelola Integrasi data Dan penggunaan Jaringan komunikasi Sesuai dengan Pebijakan TIK Pemprov DKI Jakarta Slide Pada pertengahan 2016 Sampai Agustus 2017 Yang lalu Dinas Kom Infotik Telah bekerjasama Dengan BPK Melakukan Assessment Pendataan TIK Yang ada di Pemprov DKI Jakarta Pada slide ini Kami menggambarkan Perbandingan Antara Rencana Induk TIK Yang diterbitkan Tahun 2008 Dengan pencapaiannya Pada tahun 2017 Dimana Pada rencana Induk Tahun 2008 Ada 4 bisnis proses Yang disiapkan Atau Didesain Yaitu Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Kemudian Bidang Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Sejahteraan Masyarakat Dan Bidang Sarana Perkotaan Dengan total Aplikasi yang harus Dibangun Adalah 154 Sementara pada Existingnya Terjadi perubahan Daripada Perangkat Daerah Dimana Urusan-urusan Pemerintahan Ini berkembang Menjadi Bidang Perekonomian Sudah terbangun 8 Sistem Informasi Bidang Pemerintahan 25 Sistem Informasi Sejahteraan Rakyat 54 Pembangunan Dan Lingkungan Hidup 13 Dan Bidang Keuangan Sudah terbentuk 30 Aplikasi Dengan total Jumlahnya 130 Aplikasi Berikut ini Kami sampaikan Beberapa aplikasi Yang berada Pada beberapa SKPD Yang pertama Pada Bepeda Terdapat EMUS Renbang E-Monef E-Planning Sistem Informasi Jakarta Peduli Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah Dan Web Bapedal Sementara di BPKD Badan Pengelola Keuangan Daerah Disini ada Aplikasi SIPKD E-Retribusi Sistem Pendapatan Daerah E-Hibah Bansos Dashboard BPKD Dan E-Budgeting Kemudian pada Badan Pengelola Aset Daerah Memiliki 4 3 Aplikasi Yaitu Yang pertama Sistem Informasi Aset APBD Elektronik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Atau E-Harga Dan Web Resmi BPAD Pada Badan Kepegawaian Daerah Terdapat Aplikasi SIMPEP E-TKD Atau Tunjangan Kinerja Daerah E-Absensi Seleksi Jabatan Dan CAT Atau Komputer Assistant Test Kemudian pada Dinas Pendidikan Terdapat Beberapa Aplikasi Yaitu Kartu Jakarta Pintar Pengelolaan Data PKBM Perencanaan Anggaran Sekolah Data Center Pusdatik Komdik BOP E-Kinerja Pendidik Web Dinas Pendidikan Dan Aplikasi Pengelolaan Nilai SD Sementara Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aplikasi Yang Ada Di Sana Meliputi Perizinan Online Antar Jemput Izin Bermotor Dan Antrian Online Pada Dinas Kesehatan Juga Terdapat Beberapa Aplikasi Yaitu EIS Dinas Dinkes DKI Jakarta Kemudian SIM Rumah Sakit Sistem Penjadwalan Rujukan Online Dari Puskesmas Ke RSUD Kelas B Aplikasi Kebegawaian PNS Dan Non-PNS Dinkes DKI Dan SIM Puskesmas Sementara Di Dinas Kominfo Terdapat Beberapa Aplikasi Yaitu Portal Jakarta .go .id Aplikasi Inventarisasi TIK Aplikasi Monitoring Data Center Aplikasi Monitoring Interkoneksi Aplikasi Monitoring LED Atau Videotron Kemudian Citizen Relations Management Untuk Menindak Lanjuti Aduan Warga Melalui Klu Kemudian Jakarta Smart City Portal Aplikasi Pejabat Pengelola Data Dan Informasi Yang Digunakan Bersama Dengan Seluruh SKPD UKPD Kemudian Aplikasi Open Data Aplikasi Berita Jakarta Sebagai Kantor Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta Dan Aplikasi Clipping Digital Berikut Berikut ini Dari target RITIK Untuk skema Rencana Dan Realisasi Aplikasi Keuangan Sudah Terbangun Saat ini Aplikasi Keuangan Daerah Yang Dikenal Dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Atau SIPKD Yang Telah Terintegrasi Dengan Beberapa Aplikasi Internal Di Pemprov DKI Jakarta Maupun Aplikasi Eksternal Pemprov DKI Jakarta Beberapa Yang Sudah Terintegrasi Untuk Aplikasi Internal Pemprov DKI Jakarta Disini Meliputi Sistem E-Budgeting Sistem Pajak Sistem Retribusi Sistem Kepegawaian Beberapa Aplikasi Pada Smart City Serta E-Monet Sedangkan Integrasi Dengan Pihak Eksternal Pemprov DKI Jakarta Sudah Dilakukan Dengan Sistem Informasi Yang Ada Pada Bank DKI Sistem Informasi Yang Ada Pada BPK Untuk Yang Kedepannya Ini Kami Akan Terus Melakukan Integrasi Dengan Sistem Sistem Yang Lain Yaitu Sistem Informasi Aset Sistem Barang Dan Jasa Atau Lelang Sistem BKU Sekolah Sistem Informasi Pada Dirjen Pajak Dan Sistem Informasi BDLUD Untuk Mewujudkan Berbagai Sistem Informasi Manajemen Tersebut Masing-masing SKPD Seharusnya Memiliki SOP Sebagai Gambaran Daripada Bisnis Proses Yang Ada Di SKPD Tersebut Dimana SOP Tersebut Akan Mendasari Daripada Nanti Kegiatan Integrasi Sistem Berikut ini Kami Sampaikan Juga Topologi Jaringan Komunikasi Dan Pengamanan Sistem Informasi Disini Jaringan Dari Target Ritrik Atau Rencana Induk TIK Sudah Tersedia Jaringan Komunikasi Data Pemprov DKI Jakarta Yang Terdiri Dari Jaringan Tertutup Atau Intranet Dan Jaringan Internet Jaringan Ini Sudah Tersebar Sampai Dengan Wali Kota Kecamatan Kelurahan Khususnya Pada SKPD UKPD Yang Memberikan Pelayanan Publik Integrasi Dengan Pihak Eksternal Pemprov DKI Jakarta Juga Sudah Dilakukan Dengan Bank DKI Bank BNI Bank BRI BJB Dan Bank Niaga Juga Dengan BPK Melalui VPN Internet Dengan BPN Dan BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk Jaringan Tersebut Kami Melakukan Sewa Dengan Pihak Ketiga Penyedia Dan Saat Ini Perlu Disampaikan Bapak Gubernur Kami Belum Mempunyai Backup Jaringan Sehingga Pada Saat Jaringan Ini Terganggu Pelayanan Publik Bisa Berpotensi Untuk Terhenti Pak Kemudian Yang Berikutnya Untuk Pengamanan Web Aplikasi Dan Informasi Yang Telah Dilaksanakan Di Dinas Com Info Seluruh Web Server Komunikasi Dinas Com Info Tick Mendapat Pengamanan Dari Perangkat Security Dan Web Aplikasi Firewall Seluruh User Intranet Dan Internet Yang Melakukan Akses Akan Termonitoring Sehingga Jika Ada Serangan Terhadap Web Akan Dapat Terdeteksi Seluruh Perangkat Security Update Patch Dilakukan Secara Berkala Selama 24 Jam Untuk Mencegah Serangan Virus Serangan Atau Virus Baru Dari Kejahatan Kemudian Yang Berikut Ini Kami Menggambarkan Bagan Penataan Ruang Dan Perangkat Pendukung Utama Untuk Data Center Dimana Pengembangan Data Center Pada Rencana Induk TIK Mengacu Kepada Standar Internasional Pengembangan Data Center Atau TIA 942 Yang Didalamnya Meliputi Bagaimana Penataan Ruangan Bagaimana Penyediaan Fasilitas Serta Kriteria Yang Ingin Ditargetan Untuk Dicapai Adapun Beberapa Permasalahan Yang Dapat Kami Sampaikan Disini Adalah Yang Pertama Belum Optimalnya Peran IT Steering Komite Dan IT PMO Di Dalam Merekomendasikan TIK Dan Melakukan Kegiatan Monef Kemudian Tingginya Dinamika Perubahan Kebijakan Baik Pemerintah Pusat Maupun Daerah Contohnya Adalah Beberapa Perubahan Kebijakan Pada Pengelolaan Keuangan Dan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kemudian Seluruh SKPD Juga Belum Memiliki Pengelola TIK Dan Belum Semua Kegiatan TIK SKPD Ini Tertuang Di Dalam Rensra Juga Permasalahan Masih Permasalahan Kurang Prioritas Alokasi Anggaran Untuk Pengembangan TIK Dan Kapasitas Pusat Data Yang Dimiliki Oleh Dinas Kom Info Saat Ini Masih Sangat Terbatas Serta Pengenafatan Jaringan Komunikasi Yang Belum Optimal Disamping Keterbatasan Kualitas Dan Kuantitas SDM Pengelola TIK Terhadap Beberapa Permasalahan Tersebut Ada Beberapa Rencana Tindak Lanjut Yang Akan Kami Lakukan Yaitu Pertama Mengevaluasi Dan Merevisi Peraturan Gubernur Terkait Dengan Pengelolaan TIK Atau Rencana Induk TIK Menyesuaikan Dengan Perubahan Kebijakan Yang Ada Saat Ini Kemudian Penyesuaian SOP Terhadap Perubahan Kebijakan Pembentukan Pengelola TIK Di Setiap SKPD Penyesuaian Kegiatan TIK SKPD Di Data Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Serta Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas SPM Demikian Bapak Yang Kami Sampaikan Mohon Arahan Lebih Lanjut Terima kasih